Hai teman-teman selamat pagi ada ini aku mau jemput istriku di biasa tempat yang dulu itu di sekitaran ayam Karawaci di dekat lampu merah nanti jam sekarang jam 6.16 pagi jam setengah tujuh jadi aku habis sini jalan kira-kira 15 menit lah sampai sana kalau enggak macet ya karena di Malabar suka macet macetnya apa anak-anak sekolah itu mau pada masukkan jadi perempatan jadi suka macet macetnya ya karena motor-motor dan selain sebagainya lah Hai yuk ikutin perjalananku kita jalan pelan-pelan ya ya teman-teman inilah anu jalan yang di belakang tempatku lagi dibetulin tuh ah sekarang agak susah nih lah tuh apa Apa Oke teman-teman kita jalan pelan-pelan Ini biasa aku lewat belakang Di jalan belakang Ini pagi Pasti agak sepi Nanti agak siangan dikit jam setengah tujuh Udah mulai rame macet Nah Ini kita di perambanan raya Di belakang Banyak Gak terlalu jauh sih Nah disini kita belok kiri Kita ke Arah malam bar Oke teman-teman Kita lanjut Perjalanan kita nanti ya Ya ini dia Aku lagi nunggu nyonya disini Di Tempat Apa ya numpang parkir sebenarnya di depan warung Nah karena belum buka Tapi gak apa-apa sementara Nah itu lagi gambar Jalan lalu intasnya Nyonya sih belum dateng Dia masih Belum kelihatan ya Mungkin belum nyampe mobilnya Biasanya di depan sana ada mobilnya berhenti Oke Nah ini teman-teman ini adalah lalu lintas Disini Nah ini sebenarnya belum kelihatan Masih agak lama Nah ini sebenarnya disampingku ini ada tempat parkir motor Tempat parkir motor Jadi Yang parkir itu disini Mereka nyewa Tinggal parkir terus nyewa Jadi mereka Bayar per jamnya berapa gitu Atau per hari berapa gitu Yang sudah langganan Karena kebanyakan mereka ada kerja di Jakarta Nah ini dia teman-teman Nyonya udah dateng Lagi jalan dari sana Tadi udah ada ujung lampu merah sana Lumayan udah nyampe Nah ini dia Halo selamat pagi Ya teman-teman Namanya udah masuk Nah ini Sekarang kita mau jalan ya Oke Nanti kita lanjut lagi Ini lalu lintasnya macet banget Kayaknya Jam-jam kerja Ya Oke Sekarang udah Aku sekarang lagi nunggu di Aku lagi nunggu di Depan Klinik Bersalin Harapan Ibu Keniatan gak ya Nah itu Kebalik ya tulisannya ya Itu di Sini aku lagi nunggu Nyonya Lagi ke pasar di Belakang sana Belakang sana Nah itu Belakang sana Itu pasar Oke teman-teman Sekarang aku udah pindah lokasi lagi Tadi di depan rumah Tadi di depan rumah Ah klinik Sekarang sudah Sampai di terminal bayangan Sebenarnya ini terminal bayangannya Perum ya Dekat rumah sih gak begitu jauh Mungkin satu kilo dari rumah Maka kita mau Ibunya mau nyari pisang Nah Jadi nyari pisang Buat acara nanti malam juga Jadi Nah ini depan ini pisang Ini sebenarnya pisang semua Karena saya parkir di belakang Di terminalnya Jadi mungkin Mungkin sama teman-teman Gak usah nunjukin semua Kali ya Yang biasa Sebenarnya ini biasa tempat kita belanja Ini 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 yang ada gubuk-gubuk nih Nah sepanjang ini kan gubuk-gubuk semua nih Nah ini gubuk-gubuk itulah Mereka ada yang jualan pisang Di sebelah-seberangnya itu kan jalan Nah itu mereka jualan pisang Ada yang jualan sayuran Segala macem Kebutuhan-kebutuhan pokok Nah seperti itu Nah ini sebenarnya terminal Nah kalau kita lihat belakang nih Nah ini terminal kosong Ini terminal bayangan Dulu bis-bis aja tuh parkirnya disini Cuman sekarang udah agak jarang Karena sekarang malah Nah itu Sudah mulai dipakai buat tempat Penampungan sementara sampah-sampah Ya Nah jadi sampah-sampah di Perum itu Disaruhnya disini Nanti diangkat sama truk-truk Dibawa Gak tau kemana Itu Nah Itu sana ada Apa itu rumah doreng-doreng Rumahnya Pemuda Pancasila Nah Gak jelas Oke nah ini nih mereka Parkir-parkir Nah Parkir-parkir ya Parkir-parkir Semua mobil mau numpang parkir aja Karena terminalnya jarang kepakai Nah itu seperti itu Ya memang ada Hanya yang suka lewat bis itu Nah itu Saya tunjukin Salah satunya ini nih Nah ini Ini bis trans tanggrang Nah itu bis trans tanggrang Dia keliling tanggrang Bayarnya murah kalau gak salah Cuman 3000 Bisa keliling setanggrang Ke mana-mana itu Gak usah tuker-tuker Abis lagi Pakai itu aja Udah kemana-mana Nyampe Nah itu Oke Nah ini kita sambil Nah itu dia Nah itu ibunya udah dateng Kok beli sayur lagi Pisangnya mana Hah? Pisang ngepoknya gak ada Enggak ada Oh yaudah Bentar kita lanjut lagi ya Karena pisang kepoknya belum ada Oke teman-teman Aku udah nyampe di rumah Ini aku tadi belanja Barang-barangku udah separian Bagian udah aku turunin Nah ini belanjaanku Beli sayuran Terus ini Ada pisang Nah ini ada apa nih Tahu, toge Segala macem lah Jadi udah semuanya udah lengkap Tinggal siap-siap Persiapan kita masak-masak Yang masak Aku juga Kadang-kadang istriku juga Ini bumbu kacangnya Nah ini kita tentunya mau bikin pecel Ini bumbu kacangnya udah Dapet Udah dapet Tinggal nanti Nambahin anunya aja Bawang putih Dan lain sebagainya Oke teman-teman Itulah tadi Kegiatanku Ini belanjaanku semuanya Sekarang udah nyampe di rumah Oke Sampai disini dulu Videoku Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Karena Aku mau siap-siap Untuk persiapan Dari malam Oke Jangan lupa Subscribe Like and comment Oke Bye 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 Bye